Intro Saya Andis Ruri dari Detik Sport Saya akan mencoba mengulas jalanan pertandingan Liga Champion nanti malam Antara Barcelona melawan Paris Saint-Germain Bagi PSG ini boleh jadi pertandingan terberat mereka di musim ini Karena kita tahu mereka kalah 1-3 di kandangnya sendiri Minggu lalu dari Barca Dan kebobolan sampai 3 gol di kandang sendiri Itu saja sudah merupakan pukulan telak ya Buat sebuah tim Apalagi lawannya nanti adalah sekelas Barcelona Oke lah bahwa Zlatan Ibrahimovic akan main lagi Pada tandingan malam ini setelah dia absen di laga pertama karena scourcing Dan kita tahu hadiran Zlatan selalu memberikan inspirasi tersendiri Buat PSG untuk tampil bagus baik secara teknis maupun moral Hanya saja di pertandingan sekrusial ini bukan semata-mata soal pemain yang bicara Tapi adalah kekompakan tim, kesulitan, juga kelihayaan pelatih Lauren Blong Dalam menghadapi permainan Barca nanti PSG punya modal sebetulnya karena mereka bukannya tidak pernah mengalahkan Barcelona Di fase grup mereka bisa mengalahkan Barcelona 3-1 di Paris Tapi ketika bertandang ke Camp Nou mereka juga tetap kalah dengan skor 1-3 Di kubu Barcelona tim ini sedang dalam periode yang sangat bagus Di bawah komando pelatihnya Luis Enrique Di awal musim mereka memang sempat agak sedikit tersendat-sendat ya Karena Enrique pun harus beradaptasi dengan para pemainnya, dengan tim, dengan gaya, segala macam Tapi terutama sejak paruh kedua Dia sudah menemukan ritme itu, sudah menemukan gaya Barcelona lagi Dan terbukti mereka lebih konsisten, bisa memenangkan pertandingan demi pertandingan Sehingga saat ini mereka pun sudah berada di puncak kelas main Liga Spanyol Menyali Real Madrid Poin lagi adalah beberapa pilar Barcelona juga dalam keadaan yang sangat bagus Terutama Neymar dan Luis Suarez ya Khususnya Suarez, pemain ini memang on fire ya Karena dalam beberapa pertandingan tampil gemilang, kemudian mencetak gol Dan itu tentu saja menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih buat pemain asal Uruguay ini Dan tentu saja faktor Lionel Messi akan sangat besar Bahwa Messi selalu menjadi faktor untuk membawa kemenangan buat Barcelona Prediksi saya Barcelona tetap akan mengendalikan permainan Dan akan tampil sebagai pemenang di laga ini Ada pun bagi PSG, seri saja sudah bagus sebetulnya buat mereka Cuma kita tahu, seri tidak cukup untuk meloloskan mereka ke bebak semifinal Terima kasihŁ Terima kasih.